Halo Teknolovers, dukungan NATO kepada Ukraina terlihat nyata. Keinginan Ukraina untuk gabung NATO disambut baik oleh para anggota NATO. Sayangnya kecamaan yang diberikan belum mampu menghentikan Rusia berhenti melakukan aksi heroik ke Ukraina. Justru Rusia semakin berani melawan, mulai menutup jalur ekspornya ke negara-negara barat sebagai bantuk balasan atas penutupan jalur perdagangan anggota NATO ke Rusia. Konflik ini memang masih terus berlanjut. Meski didukung NATO, Ukraina dibikin khawatir nih jika negara lain membantu Rusia. Inilah deretan negara paling ditakuti Ukraina jika invasi Rusia terus berlanjut yang telah kita himpun dari berbagai sumber. Tapi sebelum lanjut pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan bel notifikasi biar update terus informasi menarik dari teknologi populer. Pertama ada negara yang juga turut mendirikan Uni Soviet bersama Rusia dan Ukraina. Tak heran jika Belarus mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Negara ini setuju dengan Putin atas kekhawatiran kedekatan Ukraina dengan Barat dan NATO. Tidak ada lagi hubungan kakeraban Belarus dengan Ukraina. Belarus memihak ke Rusia dan kini menjadi garda terdepan mendukung Rusia mencegah Ukraina gabung NATO. Sebagai negara pecahan Uni Soviet, kedua negara ini sempat menggelar latihan perang bersama hingga memberi jalan militer Kremlin ke Ukraina. Meski pernah bersaudara, sayangnya Ukraina harus melawan dua saudaranya ini demi bisa keluar dari rangkulan negara yang membuatnya memiliki pengalaman pahit di era perang dingin. Ukraina harus hati-hati atas bantuan Belarus untuk Rusia sebab di masa lalu Belarus pun pernah jaya bersama Uni Soviet. Next, ada negara yang terang-terangan mendukung Rusia, Kuba. Sangat mendukung invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Melansir detik.com, Residen Majelis Kekuatan Rakyat Nasional Kuba Esteban Lazo mengatakan bahwa Moskow memiliki hak untuk membela diri dan NATO harus memenuhi jaminan keamanan yang diminta Rusia. Kementerian Luar Negeri Kuba menyatakan adanya peningkatan ancaman Amerika Serikat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin hanya memperburuk krisis Rusia-Ukraina. Kuba menilai Amerika Serikat terlalu memaksakan NATO untuk turut campur di konflik ini. Amerika Serikat dinilai mengancam Rusia dan memanipulasi komunitas internasional soal bahaya invasi yang nantinya akan berlanjut ke Ukraina. Hal itu membuat Rusia semakin dipojokkan. Kuba jelas membantu Rusia jika diserang NATO melihat negara beruang merah lah yang selalu membantu Kuba saat gelanda musibah. Misalnya tahun 2008, Rusia lah yang pertama mengirimkan bantuan ke Kuba usah diterjang tiga badai besar. Selain Kuba, negara dari Amerika Latin seperti Nicaragua memutuskan untuk tidak memihak Amerika Serikat soal penarikan pasukan Rusia di Ukraina. Negara ini dulunya bersama Kuba jadi sekutu Rusia. Pemerintah Nicaragua turut menyalahkan konflik saat ini kepada Amerika Serikat dan doktrin militer NATO yang malah semakin ofensif mengancam perdamaian. Perlu diketahui, Nicaragua ini salah satu negara pertama di dunia yang secara resmi mengakui wilayah Danets dan Luhansk di Ukraina Timur. Wilayah yang diakui merdeka oleh Rusia yang kemudian dicemburui Ukraina karena tidak bisa bebas dari bayang-bayang Rusia. Selanjutnya ada negara berjuluk negara nuklir. Korea Utara bukanlah negara terbuka menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Hidupan di sana pun tidak sebebas negara demokratis seperti Amerika Serikat ataupun Indonesia. Ya, negara tertutup ini diketahui memiliki hubungan baik dengan Rusia. Kakeraban itu terjalin sejak Rusia masih tergabung dalam Uni Soviet. Kekuatan militer Korea Utara cukup disegani. Ditambah uji coba nuklirnya yang selalu saja bikin merinding. Nah, kalau sudah begitu Ukraina harus waspada jika Korut membantu Rusia dalam melakukan invasi. Next ada Suriah yang dilindungi oleh Veto Rusia di Dewan Keamanan PBB sebanyak tiga kali sejak Perang Saudara Suriah dimulai. Sebagai bentuk balas budi, Suriah tentu saja mendukung Rusia. Di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad, Suriah paling setuju atas invasi Rusia ke Ukraina. Melansir media Al Jazeera dari kantor berita resmi Suriah SANA seperti yang diwartakan detik.com melalui saluran telepon ia memuji serangan Rusia di bawah perintah Presiden Rusia Vladimir Putin dan mencelah histerian negara barat dan sekitarnya. Bagi al-Assad, negara-negara baratlah yang seharusnya bertanggung jawab atas kekacauan di beberapa bagian dunia. Tak bisa dibungkiri, sebut saja mereka serikat selalu muncul di setiap konflik apapun. Pernyataan media mereka serikat bahkan sanggup mengubah pola pikir masyarakat dunia untuk menyetujui opini-nya. Next, ada Iran yang terang-terangan menyebut krisis di Ukraina justru berakar dari provokasi NATO. Iran inilah bersama Rusia dikenal sebagai sekutu militer pada konflik di Suria dan Irak, Afganistan, maupun negara-negara Asia Tengah pasal Uni Soviet resmi dibubarkan. Negara ini tentu saja ada di pihak Rusia dan Ukraina kudua sepada. Iran memang bukan negara yang militernya sekuat Amerika Serikat dan Rusia. Tapi, pemerintah Iran mengaku punya rudal balistik berkekuatan beberapa kali lipat dari bom atom yang menghancurkan Hiroshima bernama Gadar-110. Mampu menjangkau jarak luncur sejauh 2.000 km, rudal balistik ini diklaim mampu lolos dari pertahanan musuh karena dibekali teknologi anti radar super canggih. selanjutnya ada negara yang kini mengalami penurunan ekonomi. Meski demikian, Venezuela akan setia dengan Rusia karena ingin mendukung Rusia untuk melawan pengaruh Amerika Serikat di seluruh dunia. Masih dari berita Al Jazeera tertanggal 23 Februari 2022, Presiden Venezuela Nicholas Maduro meski Venezuela berada di wilayah Amerika, tepatnya di bagian selatan tapi pemerintahnya menolak rencana pengepungan Rusia secara militer maupun strategis. Ia yakin, Rusia lah yang nantinya menang melawan Amerika Serikat dan NATO. Saat ini, Venezuela memiliki kerjasama dengan Amerika Serikat sebagai pengeksper minyak dan kebijakannya terhadap Amerika Serikat. Namun, Venezuela juga bertindak sebagai sekutu militer dan perdagangan yang sangat penting bagi Rusia. So, jika Ukraina macam-macam, posisi Amerika Serikat bahkan terancam oleh Venezuela bakal putus jalinan kerjasamanya. Berikutnya, ada negeri Tiongkok, negeri yang memiliki hubungan erat dengan Rusia sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun, bukan hanya Rusia, Ukraina juga jadi mitra China hingga terjalin hubungan baik antar kedua negara. Ramai media memberitakan pendapat China soal konflik Rusia-Ukraina. Melansir Doshwell, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyebut bahwa masalah Ukraina ini memiliki dimensi sejarah yang kompleks dan khusus. China memahami betul kekhawatiran Rusia terkait masalah keamanan. Invasi Rusia ke Ukraina terjadi beberapa minggu setelah Putin dan mitra dari China melakukan paradi bersama di Beijing jelang Olimpiade musim dingin. Kali itu China mengatakan bahwa khawatiran keamanan Rusia adalah sah dan Amerika Serikat memperburuk ketegangan. Amerika Serikat menerka jika China akan membantu militer Rusia padahal China tidak sama sekali punya niat demikian. Ya, walaupun China sudah memperkuat hubungan dagang mengimpor gandum dari Rusia. Lagi-lagi Amerika Serikat menggiring opini terhadap China-Rusia. Gimana teknolovers? Akankah invasi Rusia stop ke Ukraina? Melihat banyak negara yang siap mendukungnya? Mari tulis opini kalian di kolom komentar. Sampai jumpa jangan lupa juga like dan share video ini. Thank you! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax